Bapak Inggar Joshua, Wakil Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta dan Bapak Lurah Tegal Alur Assalamualaikum Bapak, selamat datang Di antaranya yaitu Kelurahan Brawabuaya, kemudian Angke, Kerendang, Tegal Alur dan masih banyak Kelurahan yang lainnya karena safari Ramadan ini nanti akan berakhir pada tanggal 20 April atau berkepatan dengan 28 Ramadan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Inggar Joshua, Wakil Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta Yang kami hormati Bapak Abu Amat Suratman, Lurah Kelurahan Tegalalun Yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Ustadz Sanusi Sekaligus pimpinan Yedasan Nurul Ulumia Tokoh masyarakat Bapak Subur, Bapak Udin, Bapak Budi Dan Bapak Ibu semua, adik-adik ating yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya kepada Bapak Ibu semua Innalhamdulillah na mahlubu wa nasta'ainu wa nasta'firuhu Wa na'uzu billahi minasuduri aminfusina wa bin sayati amalina Ma'yahdillahu falamudillalah wa ma'yibdilhu falahadiyalah Fakat kawala ta'ala fil quranil karim A'uzu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya'i wal-lazina amanu kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala l-lazina mikudikum la'allakum tatakum Bapak Kawala Ta'ala A'idon Wa intazina rubkun la'in sakartun la'zinakum wa la'in kafartun inna azabila sabit Puji syukur marilah kita peranjakan kada Tuhan yang ma'asa Karena atas perkenannya kita dapat bersilaturahmi Berkumpul di tempat yang sangat mulia ini insya Allah Dalam acara santunan anak yatim Sekaligus memberikan makanan buka puasa Baik tazil ataupun makanan beratnya Sekaligus Bapak Ibu semua yang hadir disini Ada sedikit bingkisan sembako untuk Bapak Ibu semua dari Bapak Indah Yesua Salawat serta peringin salam Terluka kita junjungkan kajian kita Nabi Muhammad S.A.W. Langsung saja Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Indah Yesua Bapak Ibu semua Perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Indah ini sangat peduli terhadap lingkungan kita Di tepuk tangan untuk Bapak Indah Dalam perbaikan-perbaikan sarana-perasarana di lingkungan kita Yang dulunya puluhan tahun Baik itu saluran air Perasarana Belajar untuk kita Belajar waktu pada saat Covid ya Pak Ingar telah mensuport Jake Wavy Saluran yang di depan Pak Ingar Dulu ini saluran di depan ini Seminggu empat kali saya Pasti selalu bersih Jadi begitu dipasang indah oleh Pak Ingar Alhamdulillah Sekaligus untuk mempercayakan jalan dan lingkungan itu sangat bersih Bukan hanya di depan saja Di depan pun itu yang tadinya sangat Bisa kita bilang sangat kunggu ya Akses jalan pun dikunggu Kalau bisa jalan bisa jatuh disitu Karena hanya balok kayu akhirnya disitu Alhamdulillah sudah dipasang indah Semua berkat Bapak Indah Yesua Jadi Amin Kewenangan yang saya punya Selama mendampingi Bapak Indah Yesua Insya Allah sehatan apa Untuk lingkungan saya sendiri Khususnya dan umumnya untuk Warga DKI Jawa Terima kasih Pak Bukan hanya membantu Lingkungan kita aja Bu Beliau membantu Pada saat renovasi Pos RW Alhamdulillah Beliau membantu uang sebesar 5 juta rupiah Untuk pos RW kita di Dekat pasar itu Sekaligus acara Ajatan Sudah termasal Beliau juga membantu Anak Tanti ya Yang Tanti Ada di sini ada apa Nah alhamdulillah Pak Yang Bapak beri kunjungi dan beri bantuan Anaknya sudah Tunggu sehat Boleh berdiri Ibu Jadi Bapak membantu dan mengecek langsung memberikan bantuan Alat-alat untuk membantu menunjang makan ade Dafa ini Sekaligus Warga yang di pinggiran bantaran tali semongol Diberikan bantuan sembahkoy juga Luar biasa Jangan sekali Bapak Ibu Wakil rakyat Seperti ini Marilah kita sama-sama terus mendoakan Semoga Bapak Ibu Josif Warga berikan kesehatan Panjang umur Memangatkan segala urusan Jadi saya bercerita dikit Pak Bapak Ramadan Saya juga mengadakan santunan Bapak Ibu ya Ke yatim dan jadah Saya ingin kepada penggiran Pak ingin Untuk hari besok Ada kegiatan Pak Kalau tidak ada Saya mau ada sedikit Rejeki saya Mau nyantuni warga saya Yang kurang tidak mencukup Berapa orang Pak 35 orang Yaudah Saya nyumbang sembahkoy Waduh Saya berbiasa penerinting Jadi Jadi pada saat acara itu juga Saya berdoa bersama-sama Kepada jadah-jadah semua Ya Tiba Semoga Dalam dekati Hari Raih Hidul Fitri Kita bisa sama-sama Berkumpul lagi Dengan adik-adik yatim Dan jadah semuanya Dan Alhamdulillah Bukan hanya dengan adik-adik yatim lagi Bapak Ibu semua Dapat semua Dari Bapak Inggar Josua Dan Niat saya Mau berbagi Akhirnya ter-cover semua Oleh Bapak Inggar Josua Subhanallah Alhamdulillah Itu saja yang bisa Dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak RT Sambutan selanjutnya Yaitu Bapak Ustaz Sanusi Ada Bapak Ustaz Sanusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasolatu 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 wasolat israelit Sayyidina Umulana Muhammadin wa'ala adihi wasiwabi ajma'i yang saya sayangi saya kalau ngomong begitu sekarang mungkin di awal tiga yang paling yang penuh dari saya paling muda yang saya sayangi ibu-ibu ini kebanyakan ibu-ibu mulut ini berarti saya paling ganteng nih dan ibu janda tadi dan yang saya sayangi anak-anakku yang sama-sama dimuliakan oleh engkau jadi berserta pemberian satu tangan kepada kita semua yang ada disini Alhamdulillah sebelum saya lanjutkan kalau bicara Pak Inggar ini saya sudah lama kenal memang orang yang Alhamdulillah dermawan sosialnya tinggi kenapa saya bilang gitu sebelum maaf sebelum Bapak RT opik kenal Pak Inggar saya sudah kenal karena disini sudah beberapa kali kita dikasih apa namanya berupa bantuan Pak Inggar setiap bulan beras 2-3 karu dengan awal ini artinya memang bukan sekarang aja dari dulu bingkar sosial dermawan Alhamdulillah nggak bisa direkukan lagi udah nah sekarang Alhamdulillah kita ketemu lagi nah setiap tahun kadang-kadang dia datang berkunjung silatuh Rami ke tempat-tempat terang berkabah nah memberikan semangat memberikan santuan dan segala macam yang kebutuhan untuk RT 13 Keluaran Tengah Alur dan semuanya Bapak Ibu semuanya tadi saya dipisikin sama Pak Inggar pik tolong siapkan uang 2 juta setengah saya bantu untuk kelasan berolong kita doakan amin kita doakan Pak Inggar selalu diberikan kesehatan kita nggak bosen-bosen nontonin Pak Inggar ya kesehatan panjang umur diurakan selalu urusannya itu saja terima kasih saya kembalikan kepada MC terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dengan Bapak Inggar Joshua beliau ini sudah tidak asing di wilayah Tegak Alur karena beliau yang paling banyak membantu artinya hasilnya yang sudah bisa kita nikmati sudah sama-sama warga yang mati Alhamdulillah berkat beliau ke Alur sedikit-sedikit tambah lagi sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Inggar Joshua Wakil Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta pada Pak Inggar silahkan terima kasih kepada Pembuatan Assalamualaikum Wanamatullahi Wabarakatuh 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 Selamat sore salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati Bapak Lora Tegak Alur Nytra saya di pemerintahan yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di Tegak Alur dan pembangunan-pembangunan walaupun tadi dikatakan segera topik saya ini karena melakukan kerja-kerja di Dewan tapi tanpa Pak Lora juga tidak akan mungkin bisa berjalan yang lain kita berikan aplaus lagi Pak Lora Tegak Alur Bapak Muhammad Surat mudah-mudahan di usia-usia yang sudah menjelang pensiun kami berharap Pak Lora bisa terus membina Pak Lora Tegak Alur kami akan mencoba memperjuangkan Pak Lora semoga tetap menjadi buah hati daripada warga Tegak Alur yang juga saya hormati Bapak Ustaz Sanusi sebagai tokoh masyarakat tokoh agama ketua YASAN Nurul Pembangunan yang saya banggakan yang membantu membina iman-iman masyarakat di Tegak Alur khususnya di RT 013 juga saudara Taufik ketua RT 013 Zolan Meliau juga ikut membantu kegiatan saya di DPRT terima kasih dan berikan nama Pak RT yang layaknya tokoh masyarakat dan mungkin ada pengurus RW yang saya melihatkan dan banggakan ibu-ibu Pembangunan yang saya tidak sebutkan namanya namun saya melihatkan dan banggakan Pertama Pertama-tama mari kita padatkan puji sebut dan alas Tuhan yang memuasa atas perkenannya kita diberikan nikmat sehat pada hari Kamis ini hari ke berapa kita kuasa ke 22 insyaallah sampai 30 hari kenal kita bisa melakukan kuasa dengan baik saya ingin sedikit saja memulai berpuasa bukan sekedar kita menahan bapal menahan haus dan tapi kita juga harus menahan emosi emosi-emosi yang tidak tidak bisa kita apa ya bendung nah ini mulai kita tak terbaik tujuan kita berpuasa adalah juga membuat kita itu disiplin membuat kita itu patut dan taat pada peraturan dan perundangan tapi juga kita juga harus bisa mengkoreksi apa yang dilakukan pemerintah yang belum berkenan kepada kita dan itu bisa dilakukan melalui ibu-ibu bapak-bapak semua kepada wakil-wakil rakyat yang ada mana berarti ibu ngomong kepalu langsung marah-marah gitu ya paruran apalagi kebawah ikut atau pak gugur kalau wakil rakyat ibu bapak semuanya yang dipercaya ada pengasalahan sampai maka wakil rakyat itu akan melanjutkan apa yang menjadi kehendak daripada masyarakat jadi kalau kita mau lihat betapa pentingnya wakil rakyat itu kita setiap 5 tahun sekali diberikan hak untuk memilih memilih itu bukan memilih berdasarkan identitas tapi memilih itu berdasarkan hati murani yang paling dalam berpikiran makanya ketika kita diberikan hak memilih nanti tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak itu dengan baik dan benar hari ini saya datang ke sini ke RT13 bukan untuk ibu-ibu memilih saya tapi ibu bapak semuanya memilih yang baik dan benar kalau saya tidak baik jangan dipilih kalau ada yang lebih baik dari saya pilih yang lebih baik tapi kalau memilih lebih jelek dari saya mas sahur untuk santunan dan janda ini kita pisahkan karena untuk yatim dan janda ada santunan juga sama sembako dan semua yang hadir juga dapat sembako boleh kita baca salawat 1,2,3 kali lagi 1,2,3 sip Pak Ustaz bisa disampaikan terkait kegiatan hari ini Pak Inggar Alhamdulillah kita harus atas tema warga RTP 13 dan RTP 13 dan RTP dan RTP berjumpul dan berjumpul pada Allah pada suri hari ini terhadir datang Pak Inggar Jusua selaku anggota DPRD RKI dan Bapak Nurra dalam rangka memberikan kesantinan dan silaturahmi untuk kita semua dan ini semua mudah-mudahan kita bawakan adzama RTP 13 kita berdoa mudah-mudahan Pak Inggar dan Pak Lura selalu diberikan kemudahan untuk diperlancaran oleh Allah berkahih kehidupannya dilancarkan rezekinya disyairkan badannya panjang dan umumnya dari Pak Lura yang mau disampaikan saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat warga Tegak Alur apresi saya buat Taikar atas silaturahminya yang seringkali ke wilayah Tegak Alur banyak membantu wilayah siamih baik dalam pembangunan ataupun dalam hal-hal lainnya mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan di wilayah Tegak Alur menjadi catatan ibadah buat beliau disayangkan badannya di panjang umumnya dan dimudahkan segala amin 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 terima kasih